Pemirsa kapal takbut dan tongkang yang membawa batu para kembali menaprak jumpatan muara tembus di desa pelayakan yang menyebabkan kerusakan jumpatan pada minggu 5 Mei 2024. Hal ini membuat yang jumpatan kembali tidak stabil dan membuat Polairut Polda Jambi melakukan penyelidikan. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Jambi, Kompes Pol Agu Triwaluyo, melalui Kasuplit Gakum AKPP Wahyu Hidayat saat diwawancarai pada 6 Mei 2024 menyebutkan bahwa pihaknya telah turun melakukan penyelidikan bersama Sekdes dan Masyarakat Desa Pelayangan Muara Tembesi. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, tentu pihaknya akan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga telah melayangkan surat ke pihak-pihak yang berwewenang seperti BBTD, KSOP, BPJN, serta pemilik kapal, nahkoda, serta anak buah kapal. Lebih lanjut untuk kronologis kejadian, AKPP Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan adanya masyarakat sekitar yang mendengar adanya suara berbunyi keras seperti ada kecelakaan mobil. Selanjutnya, salah satu warga bernama Romadon berlari menuju ke pinggir sungai dekat jembatan. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat ada ponton sudah menepi ke pinggir dari jembatan. Selanjutnya, Romadon pun menghidupkan senter. Secara bersamaan juga, kemudian kapal mematikan lampu penerangan. Kemudian dihidupkannya lampu sorot bagian belakang yang menghadap ke ponton. Selanjutnya, Romadon diminta oleh warga lainnya. Atas nama Ustadz Hamdani, selaku toko masyarakat untuk mengejar nama videokan kapal tersebut. Namun apa hendak dikata, karena kendala cuaca, ia tidak mampu mengejar ponton tersebut. Ya, jadi terima kasih. Jadi terkait adanya informasi dari masyarakat kemarin hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar jam 05.20 WIB, itu dapat informasi dari masyarakat bahwa ada, diduga ada tongkang batubara yang ditarik oleh takut, itu menyinggol tiang jembatan di Tembesi. Kemudian dari pihak di Pulau Erut, kami mengirimkan anggota ke sana, melakukan penyelidikan, dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Dan juga kami mengecek juga jembatan tersebut, bahwa memang diduga ada kapal tongkang yang ditarik oleh takut, itu menyinggol tiang jembatan tersebut. Sehingga dari informasi itu, kami melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami menyiapkan administrasi, kemudian juga hingga hari ini, kami melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dari warga masyarakat, di sekitar Tembesi, yang menyaksikan dan mengetahui, dan juga mendapatkan keterangan langsung dari nakoda kapal yang menyinggol tiang jembatan Tembesi tersebut. Sehingga kami juga melakukan pemanggilan kepada instansi terkait, dalam hal ini BPTD, kemudian juga BPJN, dan kami juga menyurati ke SOP terkait administrasi-administrasi kapal yang harus mereka punyai dalam melakukan perjalanan pelayaran mereka.